Intro 13 menit saja jelang debat terakhir kita nantikan sudah tidak sabar karena seluruh calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Prano bersama para calon wakil presiden sudah ada di Jakarta Convention Center untuk menegaskan kembali apa saja yang jadi sorotan utama para calon presiden di debat nanti termasuk juga apa yang ingin disampaikan kepada para calon pemilih untuk meyakinkan bahwa calon presidennya adalah yang terbaik saya akan tanyakan ke masing-masing tim SES, ke Kang Maman dulu jadi bagaimana untuk meyakinkan para calon pemilih bahwa performa Pak Anies nanti memang akan menghadirkan gagasan terbaik saya ingin mengajak dulu ya tanggal 14 Februari semua harus ke TPS yang kedua mari kita kawal kualitas demokrasi lawan segala bentuk intimidasi, kecurangan dan apapun yang akan meruksak demokrasi nah yang ketiga tentu tiga capres itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas, kapabilitas dan juga rekam jejak tapi kita memilih yang terbaik jadi pertanyaan yang selalu kita tanya itu adalah kenapa kita tidak memilih yang terbaik nah yang memilih yang terbaik adalah orang yang memahami persis persoalan-persoalan di tengah masyarakat rumah Anies itu di gang sempit Anies punya kekayaan hanya 15 miliar itu pun sebagian besar adalah hutang dia seorang guru yang bekerja keras bagaimana mendesain Indonesia ke arah yang lebih baik makanya Anies adalah seorang yang berhasil menata kata-kata dengan penuh makna untuk lalu semua bekerja demi Indonesia jadi bekerjalah dengan memaknai kata karena kata akan ditagih dengan janji dan karya makanya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mesin partai para pendukung, relawan dan lain sebagainya untuk 14 Februari yang akan datang pilih Anies Muhammad oke itu dari pas langsung satu Mbak Sarah bagaimana meyakinkan pemilih bahwa Pak Prabowo akan menyampaikan yang terbaik tentunya Pak Prabowo harus kita ingat punya rekam jejak yang sangat luar biasa mulai dari pada saat beliau prajurit jangan lupa beliau hampir gugur dua kali di medan tempur demi NKRI, demi kita bisa ada di sini dengan kondisi masih menjaga kemerdekaan kita karena kemerdekaan kita sudah dibayar harganya sangat mahal oleh leluhur kita dan itu harus kita jaga dan tentunya banyak hal yang beliau lihat selama beliau berjuang di medan tempur langsung berhadapan dan langsung berjuang bersama dengan masyarakat jadi dari waktu beliau ada di TNI pun beliau sudah terus melihat bagaimana kita harus membangun kesejahteraan sosial kesejahteraan masyarakat membangun ini ke depan dengan semua pengalaman beliau yang kita yakin itu adalah mendalami apa yang kita butuhkan visi untuk Indonesia Emas 2045 yaitu apa lapangan pekerjaan harus ada untuk seluruh masyarakat Indonesia kita bicara tentang gizi karena mau bawa kemanapun negara ini kalau anak-anak kita tidak mendapatkan gizi yang cukup bagaimanapun IQ rata-rata di Indonesia saat ini adalah 75 itu adalah IQ rata-rata di Indonesia jadi harus dimulai dari gizi bicara juga tentang inklusivitas jangan lupa bahwa Partai Gerindra partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo adalah pengusung dari undang-undang penyandang disabilitas yang waktu itu saya dan Kang Maman adalah pembahas dan kita yang menggolkan waktu kita ada di DPR kita juga bicara tentang kesehatan salah satu program dari Pak Prabowo adalah pengecekan kesehatan gratis setiap tahunnya untuk seluruh masyarakat Indonesia karena kita percaya mencegah lebih baik daripada mengobati dan seterusnya tentunya kita bicara teknologi informasi kita bicara bagaimana kita hilirisasi untuk teknologi bahkan Pak Prabowo mendirikan empat fakultas di Universitas Pertahanan yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics karena tentunya kita harus mempersiapkan skill-skill masa depan lebih banyak yang bisa disampaikan tapi saya yakin memang dalam waktu yang hanya empat menit, tiga menit, satu menit itu mungkin akan sangat susah bagi siapapun untuk bisa menyampaikan semua itu tapi kami yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk Indonesia dan jangan lupa bahwa Pak Prabowo juga didampingi oleh anak muda yang telah berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di Solo dan kita juga terwakili dengan semangat anak muda lewat Mas Gibran Raka Buming Raka Oke itu dari paslon nomor urut dua Sekarang paslon nomor urut tiga silahkan untuk meyakinkan calon pemilih untuk Pak Ganjar Jadi track record Pak Ganjar dan Prof Mahfud adalah berasal dari rakyat dan pemimpin yang bersih Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu rekan-rekan, pemilih seluruhnya datang ke TPS tanggal 14 pilih calon presiden dan wakil presiden yang punya track record bersih itu yang penting, salah satu pentingnya sudah punya track record yang membuktikan bahwa sudah bisa bekerja dengan baik tidak punya sejarah masa lalu yang kelam karena ini penting karena kalau kita bicara membawa Indonesia ke depan apalagi kita bicara Indonesia emas, Indonesia unggul maka kita membutuhkan pemimpin yang tidak punya beban tanggungan apa-apa masa lalunya termasuk masalah corruption termasuk masalah etika masalah pelanggaran dan segala macam pelanggaran HAM dan segala macam jadi datang nanti di tanggal TPS itu memilih presiden yang betul-betul berasal dari rakyat kemudian mempunyai track record yang memang betul-betul bersih dan itu ada di Pak Ganjar dan Prof Mahfud dan Pak Ganjar di dalam selama pengalaman beliau baik menjadi anggota dewan beliau juga sudah banyak selama menjadi anggota dewan mengawal proses legislasi kemudian terciptalah undang-undang otonomi daerah termasuk juga undang-undang yang lain termasuk juga undang-undang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan budaya dan segala macam dan itu sudah dibuktikan di beliau selama di DPR dan juga kemudian selama menjadi gubernur dua periode beliau punya program-program yang sangat inklusif termasuk tadi itu yang sebenarnya yang program-program yang diciptakan sekarang ini yang beliau sampaikan dalam visi dan misi dan termasuk 21 program itu adalah merupakan ekstraksi apa namanya ekstraksi atau turunan dari segala produk yang sudah dihasilkan selama beliau menjadi gubernur DKI misalnya guru ngaji kemudian sumbang apa namanya bantuan bagi disabilitas termasuk juga bagi para budayawan sumbang apa namanya membangun bagaimana infrastruktur budaya bisa menjadi berkembang di sana termasuk juga nanti kita bikin apa namanya satu faskes satu desa satu faskes itu sebenarnya cerminan dari apa yang apa namanya yang mau dikembangkan dari di tingkat provinsi sampai dengan kemudian di tingkat nasional secara nasional maka kita punya program tadi itu ya visi sehat visi terampil dan visi berdaya jadi kira-kira seperti itu dan konteksnya semua itu kita bungkus menjadi penciptaan lapangan kerja baik pekerja yang formal pekerja mandiri baik yang pekerja di sektor apa namanya berbudaya ya kemudian baik yang laki-laki maupun perempuan kita juga punya perhatian kepada ibu-ibu hamil karena kita nanti mencipta menyiapkan namanya program yang sifatnya adalah cuti tambahan bagi ibu-ibu hamil dan kita jamin ibu-ibu hamil mendapatkan cuti tambahan termasuk juga cuti tambahan bagi ayah untuk mendampingi ibu hamil pada saat hamil kita citakan skema-sema seperti itu dan itu kita kemudian ya kita jamin dengan program-program seperti itu pendidikan ya ekonomi termasuk juga perlindungan pada perempuan dan anak-anak begitu ya maka nanti kita bisa menciptakan Indonesia unggul dan sekali lagi saya katakan Pak Ganjar dan Prof Mahfud adalah cerminan calon presiden dan wakil calon presiden yang betul-betul berasal dari rakyat karena semua yang dipikirkan yang akan dilakukan adalah semua adalah harapan dan memperhatikan seluruh kepentingan rakyat itu dari pasangan nomor urut tiga sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada para tim sukses Maman Imanul Hak jurubicara tim Nasan Ismulaimin terima kasih ada juga Rahayu Saraswati jurubicara tim kampanye nasional Promo Gibran dan Masudarsif Dewan Pakar tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan tentunya kita akan sama lagi para pendukung yang sejak tadi sore sudah hadir pertama dari pendukung pasangan calon nomor urut satu menial siapa presidennya siapa wakilnya Anies Mohimin menang oke dari pasangan nomor urut satu dan berikutnya pendukung pasangan calon nomor urut dua silahkan menang sekali putaran menang sekali putaran ya itu dari pasangan nomor urut dua berikutnya pendukung pasangan calon nomor urut tiga jahat jangan takut kita punya mafud pilih ganjar mafud pilih ganjar mafud jangan kentar kita punya ganjar jangan takut kita punya mafud pilih ganjar mafud Pilihkan Jarmapun Pilihkan Jarmapun Jarmapun Itu tadi penunggu pasangan-pasangan nomor 3 Pilihkan pasangan nomor 1 dan 2 Dan juga jangan lupa ada kawan-kawan mahasiswa Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan juga Universitas ESA Unggul Jakarta Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir Dan juga tadi memberikan pertanyaan langsung ya kepada para timur Betul, nah semeluruh pasangan calon presiden Dan juga calon wakil presiden Ini sudah tiba ya Friska ya Lokasi dari venue tempat dari debat terakhir Debat calon presiden di pemilu 2024 Nanti juga kita akan saksikan bersama Masing-masing menyampaikan gagasan, visi dan juga misi Mengenai kesejahteraan sosial Pembangunan sumber manusia dan inklusi Serta juga dengan subtemanya adalah Pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi Sudah tiba semuanya Seperti yang digambarkan Ini adalah pasangan nomor urut 1 Paslo nomor urut 1 Kemudian juga paslo nomor urut 2 juga sudah hadir Dan yang pertama tadi kita juga sudah lihat Paslo nomor urut 3 ya juga sudah tiba Jadi sudah lengkap semuanya Friska Betul sudah lengkap tadi sudah ada Anies Baswedan Moamin Iskandar Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Ngeraka Serta Ganjar Pranowo Mahfud MD ini jadi yang ditunggu-tunggu Seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh tim sukses masing-masing kandidat Bahwa soal kesejahteraan sosial Beserta dengan subtema lainnya Ini jadi hal penting Sebagai pertimbangan Bagi para calon pemilih Anda Saudara gunakan hak pilih Anda Pada 14 Februari mendatang Dan malam hari ini Kita akan sama-sama melihat bagaimana gagasan Dari para kandidat Saya Friska Klarissa Dan saya Audrey Chandra Berterima kasih Anda sudah menyaksikan Jelang debat Pilpres 2024 Untuk debat terakhir Calon Presiden di Pemilu 2024